Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan pelajaran matematika kelas darpen dengan materi SPLDV Dengan saya Karina Prubasari sebagai guru matematika berasal dari SMP Dwi Tunggal Tulangan Sebelum mulai pembelajaran Yang pertama, apa yang dimasuk dengan SPLDV? SPLDV atau Sistem Persamaan Linear 2 Variable adalah sebuah sistem atau kesatuan dari beberapa persamaan linear 2 variable yang sejenis Bentuk umum dari SPLDV adalah PX ditambah QX sama dengan R Dengan keterangan P dan Q adalah koefisien X dan Y adalah variable dan R adalah konstanta Metode penyelesaian SPLDV itu ada 4 Yang pertama yaitu metode grafik Yang kedua metode substitusi Yang ketiga metode eliminasi Dan yang terakhir adalah metode gabungan Untuk penjelasan dan contohnya sudah ada di gambar Di sini saya mempunyai satu permasalahan Yaitu Diberikan 2 persamaan linear 2X ditambah Y sama dengan 12 Dan X dikurangi Y sama dengan 3 Tentukan nilai X dan nilai Y dengan menggunakan metode eliminasi Sebelum pemerasalahan ini kita bahas Silakan kalian coba terlebih dahulu Oke sekarang kita bahas bersama Untuk menentukan nilai X Maka Y kita eliminasi terlebih dahulu 2X ditambah Y sama dengan 12 X min Y sama dengan 3 Karena kita akan mencari nilai X terlebih dahulu Maka kita akan tambahkan semuanya Dengan jawaban 3X sama dengan 15 Dimana X adalah 15 dibagi 3 sama dengan 5 Di sini kita sudah mendapatkan nilai X Kemudian tugas kita yaitu mencari nilai Y Untuk menentukan nilai Y maka X yang kita eliminasi Kita masukkan lagi bersamaannya 2X ditambah Y sama dengan 12 X min Y sama dengan 3 Karena kita akan mengeliminasi nilai Y Nilai X mohon maaf Maka persamaan pertama dan persamaan kedua Kita kalikan 1 yang persamaan pertama Persamaan kedua kita kalikan 2 Dengan jawaban 2X ditambah Y sama dengan 12 Dan persamaan kedua menjadi 2X min 2Y sama dengan 6 Karena kita mencari nilai Y Maka akan kita kurangkan semuanya Jawabannya yaitu 3Y sama dengan 6 Dimana Y adalah 6 dibagi 3 sama dengan 2 Di sini kita sudah mendapatkan nilai X dan juga nilai Y Maka bisa disimpulkan Himpunan penjelasannya yaitu 5,2 Sebagai evaluasi Ada tugas buat kalian Silakan dibaca dan dikerjakan Sekian pembelajaran hari ini Semoga kalian faham Dan bisa menambah ilmu kalian Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!